Intro Risky Bilar ditahan di Pores Jakarta Selatan, Kamis 13 atau 10. Ia ditahan setelah jadi tersangka kasus Dugan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT. Penahanan Risky Bilar dibenarkan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes, Pol. Endra Sulpan Dalam jumpa pers, ia menyebut Bilar per hari ini ditahan. Dilakukan penahanan hari ini sampai 20 hari ke depan, semalam status Risky Bilar naik dari saksi menjadi tersangka. Ia dijerat dengan pasal 44 ayat 1 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Risky Bilar telah dilaporkan sang istri, Lesti Kejora dalam kasus Dugan KDRT di Pores Metro Jakarta Selatan. Laporan itu dilayangkan Lesti Kejora pada 28 September 2022. Lesti Kejora dalam keterangan laporannya mengaku sempat dibanting dan dicekik oleh Risky Bilar. Biduk permasalahan rumah tangganya itu berawal dari Risky Bilar yang emosi karena ketahuan berselingkuh. Risky Bilar menunjuk hot masih tompul sebagai pengacara sejak semalam. Pengacara senior itu tegas mengatakan bakal berupaya menyelesaikan masalah KDRT Risky Bilar dan Lesti Kejora dengan jalur damai. Saya saja yang menyampaikan, tolong juga supaya perkara ini bisa selesai dengan damai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!